Intro Untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan DPM PTSP Kota Bandung berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM secara konkret dengan melaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan zona integritas Adapun pembangunan zona integritas WBK-WBBM tersebut meliputi 6 area perubahan yaitu 1. Manajemen Perubahan Langkah yang telah DPM PTSP laksanakan dalam manajemen perubahan terdiri dari 2. Pimpinan berperan sebagai role model 3. Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas yang dipilih melalui mekanisme yang jelas dan dituangkan ke dalam surat keputusan 4. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas yang membuat target-target prioritas yang relevan 5. Tersedianya media sebagai sarana sosialisasi pembangunan WBK-WBBM serta perubahan budaya kerja dan pola pikir Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membangun budaya kerja dan pola pikir pegawai DPM PTSP menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas 2. Penguatan Ketata Laksanaan Indikator Penguatan Ketata Laksanaan yang telah dilaksanakan terdiri dari Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP Perubahan termasuk evaluasi terhadap SOP tersebut Penerapan e-office, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit melalui survei kepuasan masyarakat secara online Operasionalisasi SDM dengan menerapkan elektronik renumerasi kinerja atau IRK Dan pemberian layanan kepada publik secara online melalui dpmptsp.bandung.go.id Terakhir, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan menu PPID pada website DPM PTSP 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Adapun yang telah dilakukan DPM PTSP dalam penataan Sistem Manajemen SDM terdiri dari Pengukuran kinerja individu yang dilakukan secara periodik Pemberian reward kepada karyawan Penegakan aturan disiplin Dan pemutahiran data informasi kepegawaian 4. Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyusunan rencana kerja Penetapan Indikator Kinerja Utama atau IKU Penyusunan Laporan Kinerja dan Bimbingan Teknis 5. Penguatan Pengawasan Terdiri dari Public Campaign Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan LHK ASN Monitoring Evaluasi SPIP Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Penerapan Whistleblowing System 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Diwujudkan DPM PTSP dengan penyusunan standar pelayanan Menerapkan budaya pelayanan prima Dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat Alhamdulillah untuk perizinan saya telah selesai Terima kasih DPM PTSP Kota Bandung Ayo, dukung kami menuju wilayah birokrasi bersih melayani Kami siap Kami siap Kami siap Kami siap Kami siap Kami siap